Jika kita menemukan soal seperti ini, terlebih dahulu kita telah memahami yaitu konsep himpunan. Di sini kita diminta yaitu mencari banyaknya himpunan bagian P, di mana telah saya paparkan untuk catatan di mana untuk mencari banyaknya himpunan ialah 2 pangkat N, di mana N ini ialah banyaknya himpunan pada bagian suatu titik. Sehingga di sini terlebih dahulu untuk kita mencari nilai N-nya, di mana kita lihat yaitu untuk himpunan bagian P, yaitu ada huruf B, A, T, I, dan K, di mana huruf ini jumlahnya di lima yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga kita ketahui untuk N-nya, sini N dalam kurung P sama dengan 5. Dan dari sini pula kita ketahui yaitu untuk banyaknya himpunan bagian P, dilihat dari rumusnya ialah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 5, Sama dengan 2 pangkat 5 ialah 2 dikali 2, dikali 2, kemudian dikali 2, dan terakhir dikali 2. Sama dengan di sini kita ketahui yaitu 2 dikali 2 ialah 4, kemudian 4 dikali 2 ialah 8, 8 dikali 2 ialah 16, dan terakhir yaitu 16 dikali 2 ialah 32. Jawabannya yang A. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.